Halo semua dan selamat datang ke Geng Tonsom Hari ini kami akan membawa kamu explore di KDCE Mari kita sama-sama explore guys Kebudayaan disini dan apa yang ada di KDCE Jom Sampai aja kami disana kan guys Wih punya main ramai orang Banyak lagi jual-jual disana Lepas tuh kami disambut oleh seorang mascot yang begitu sumil Kami pun pergi ke main entrance untuk masuk di bahagian rumah kebudayaan Yuran mau masuk disana kan 1 ringgit saja Lepas tuh macam-macam rumah yang gak ada disana Lepas tuh ada walai bisaya, walai ranau, walai penyuk, kota belut, tuaran, engkor, aik Tambunan, penampang, keningau Sama setiap rumah ini ada dia punya koyunikan masing-masing Mula-mula kami masuk di rumah bisaya Ini sangkau guys rumah tradisi pun kan ada ikon juga Lepas tuh ada pelamin lagi, ada kotol lagi Itu rantai leher tuh Selepas itu kami pun pergi ke lamin tuaran Ada menari disana guys Jadi mari kita lihat Macam mana tarian dia disana Kamu pergi sana nih sendiri Baru kamu boleh rasa feeling dia Tapi abis sudah boh Tahun depan lah Selepas itu kami mau cari yang butot Sama minuman rendaman monyet tuh Tapi malangnya belum ada Mungkin nanti baru ada Selepas itu kami tuh jumpa lagi subscribe Mantap lah guys sebab supporting Lepas itu kami pun pergi di kawasan jual-jual Disana banyak guys jualan craft tangan disana Selain itu juga Disini juga banyak menjual Manik-manik Gelang tradisional Alat music tradisional Kayan tradisional Lepas itu macam-macam lah yang tradisional disana TGDC pun ada tingkat tono Pinang Tapi tidak lupa jualan itu tingkat ton Sama itu pinapa Kalau di kota Marudu Dicakap ini nafapaon Kita terailah Apa ang ataupun tidak Yuk guys Padas jam hari itu papaon Beli tahan juga apa ang dia Sebelah pibuang lah papaon dia Paning kepala bilang dia Selepas itu Last-last kami membeli sambal Yaitu sambal lipasuk bilis Dan juga tuhau bilis Beli tahan juga mariki guys Sedap dia Nah ini dia punya produk Jadi kalau kamu berminat Jangan lupa kontak nomor disini Oh ini bukan sponsor ya Saya kasih promote sebab Kita-kita aja benih Selepas itu kan kami pun pergi Ke kawasan lain Kami beli keropok kulit ayam Berapa nih? 70 kan 70 ringgit Sama harga Oh 10 ringgit Sebenarnya kan 70 Ay gila 70 ringgit sejak Lampau meriah guys Tuh tempat Sampai 10 ringgit pun Saya dengar 70 Aduh Bulitan ya lah Macam yang keropok kulit ikan tuh Oke mari guys Kita naik di rumah panjang lagi Kita tengok Macam mana ini rumah panjangnya Dia punya dinding pun Diperbuat daripada kulit kayu Memang terasa lah Suasana tradisi dia Selepas itu kami pun pergi ke rumah sebelah Yaitu rumah Kawum Murut Di rumah nih kan Ada macam trampolin Kami pun coba main lah itu Lompat-lompat Macam kembali Kepada zaman budak-budak Punya main panat guys Lompat-lompat Semasa kami disanakan guys Kami pun berpeluang Melihat tarian Magu Natip Tradisi Ngam-ngam doang pun Sedang training Lompat-lompat Lompat-lompat Lompat itu kami pun keluar Depada rumah kebudayaan Kami pun jalan-jalan Di luar lagi Sebab banyak lagi Food di luar Ada jual baju Ada jual smoked Adid lah guys Candai minum Tidak pandai patah Siapa itu Selain itu Ada juga jual kulit babi Daging kambing Bege ayam Dan sebagainya Kami ada beli tumpung lagi, minuman tradisi di Sabak. Bilang ke orang, ini tumpung daripada Keningau. Kita try lho lah. Ini tumpung daripada Keningau. Sedap kan nggak nih? Nanti kita try lah. Time hampir malam tuh kan guys, makin ramai orang. Jadi kami pun masuk kembali ke bahagian rumah kebudayaan. Last-last disana baru kami jumpa itu butot sama itu rendaman minuman tradisi. Yuk steady saja siang kalau makan. Siapun ayah. Baik mau makan begini ya. Mau muntah? Sudah siap. Tapi sekali itu oke juga pula. Masa itu jeli saja rasa dia. Abang saya pun try makan hidup butot. Nah, nah, nah. Woy kangko. Lepas itu si Cil lagi try. Hmm, sedapnya. Ih, beli. Lepas itu yang arak kerandaman lagi. Saya try yang itu perisa munyit tuh. Mengikut tradisi bilang orang ubat. Betul nggak itu? Hmm, peet tuh guys. Tapi sekali itu oke juga pula. Masa merasa mentoku juga pula itu. Bagi kamu yang belum cukup umur. Jangan kamu try, ke. Keadaan disini kan memang ramai orang lah. Terutamanya tem malam. Sebab banyak orang minum-minum dan suasana disini sangat meriah. Jadi sampai disini saja guys. Kamu punya video. Seharap kamu boleh experience bunda yang sama melalui video ini. Apapapun. Selamat hari kamatan. Itu saja lah. Terima kasih telah menonton.